Yo guys, kembali lagi bersama gue, Ken Wilboy. Di video kali ini, gue akan membahas cara trading forex tanpa menggunakan MetaTrader. Jadi, mungkin di sini ada yang udah suka trading forex ataupun trading di gold, ataupun di futures lainnya. Mungkin ada yang kenal dengan platform MetaTrader. Tapi gue mau kasih tau, di luar sana ada beberapa platform yang bahkan lebih bagus dari MetaTrader, lebih lengkap, lebih user-friendly, dan lain-lain. Dan bagaimana caranya kita bisa trading forex tanpa MetaTrader? Buat kalian yang udah suka pake MetaTrader, gue mau kasih tau aja, sekarang itu ada platform-platform yang lebih bagus loh dari MetaTrader. Nah, tonton video ini sampai akhir supaya tau caranya. Sebelum kita mulai videonya, gue juga mau kasih lihat dulu hasil gue dari trading forex, dan juga trading gold, dan juga trading crypto. Nah, ini salah satu akun gue. Kita lihat dulu historinya. Ini salah satu akun gue. Bukan akun terbesar, bukan akun terkecilnya, tapi ini akun challenge. di mana gue bertujuan merubah uang 10 ribu dolar, alias kalau dirupiahin sekarang 150 jutaan lebih, bisa sampai jadi berapa sih? Di flip dari modal 10 ribu. Nah, di akun ini gue trading marketnya beberapa ya, macem-macem ya. Ada di gold, ada di bitcoin juga, di akun yang lain juga gue, ada di forex juga, macem-macem. Tapi yang menarik adalah ini dari modal 10 ribu. Lihat di atas kiri, sekarang udah jadi 34 ribu. Yes, dari 10 ribu jadi 34 ribu. Mungkin di video-video sebelumnya kalian udah ngeliat, update-update sebelumnya di video-video yang lain. Cuman gue nggak nentu ya, kadang di video ada update akun, kadang nggak ada update tergantung. Karena kalau akun yang nggak ada pertumbuhan, gue nggak akan update. Cuman sekarang lagi ada pertumbuhan, bahkan bukan cuma pertumbuhan. Nah, kalau perubahan turun juga, walaupun minus, gue update. Lihat, ada kan minus yang nggak selalu profit, tapi lebih banyak profitnya dibanding minus. Kalau ROI di bawah kanan, itu sorry, itu error. Jadi tulisannya 0%, padahal nggak ini ya. Lihat aja dari modal 10 ribu, ini historinya semua sampai jadi 34 ribu. Yes, mantap. Dalam waktu ya, kurang lebih 1 bulan lebih. Memang itu resikonya lebih tinggi dibanding yang gue biasanya lakukan di akun utama, tapi kan akun ini balik lagi. Ini adalah akun challenge, di mana gue mau men-challenge diri sendiri, merubah 10 ribu jadi sebesar mungkin. Ya, otomatis gue udah siap dengan segala resikonya, ibaratnya akun ini udah siap hilang. Walaupun pakai 10 ribu dolar, tapi gue udah siap. Ya, udah siap hancur lah ibaratnya. Jadi, buat kalian yang trading, jangan hanya lihat profitnya, lihat juga resikonya. Kalian harus siap dengan resikonya. Ya, jangan hanya melihat profitnya. Oke, balik lagi. Jadi, bagaimana sih cara trading forex tanpa metatrader, ataupun trading emas tanpa metatrader? Caranya sebenarnya mudah. Kalau gue singkat, sebenarnya caranya ya tinggal pilih broker yang punya platform sendiri, ataupun pakai platform lain selain metatrader. Contoh, ini adalah broker nomor 1 di dalam KFX. Dia memiliki platform sendiri, platform trading sendiri, dia nggak pakai metatrader. Dia sistemnya web, jadi kalian bisa tradingnya via web. Tapi webnya juga bisa di-save ke HP, jadi mirip aplikasi seperti ini. Tapi ini sebenarnya web-based. Dia pakai platform trading sendiri, yang menurut gue lebih bagus dibanding metatrader. Kenapa lebih bagus? Pertama, ini lebih user-friendly. Kalian bisa lihat sendiri, ada warna-warnanya, ada simbol-simbolnya, logonya. Tuh, lihat. Nah, kita bisa lihat nih, warnanya hijau, terus merah. Cantik lah ya kita lihat tuh. User-friendly ini. Dibanding metatrader, kita lihat nih, metatrader seperti ini. Kalau buat pemula, jujur, ini agak membingungkan. Gue dulu sering pakai metatrader, tapi kalau pemula tuh memang cenderung agak bingung. Karena metatrader itu memang kita bisa bilang lebih, jadul. Lebih old style, lebih kuno lah dibanding platform-platform trading yang lain. Terutama yang dipakai di broker nomor 1 di KFX. Ini lebih user-friendly. Pertama itu. Tapi kalau ngomongin spread, lihat ini spread to gold. GBP, JPY, EURUSD, gold-nya itu 13. Di metatrader ini 33. Itu bukan karena metatradernya ya. Metatrader itu platform. Yang nentuin spread adalah brokernya. Jadi metatrader itu nggak megang dana kalian. Dana nasabah itu dipegang sama broker. Nah, cuman ada broker-broker yang dia memakai platform metatrader untuk menjadi interface tradingnya. Orang tradingnya jadi pakai metatrader. Tapi ada juga broker yang punya aplikasi ataupun platform tradingnya sendiri mau via web ataupun aplikasi. Jadi dia nggak pakai metatrader. Kita bisa lihat, memang spreadnya lihat jauh ya. Ini goldnya itu 30-an, 38. Di atas kiri ya, angka yang berubah-berubah tuh. Buat yang ngerti, dibanding di sini, di broker nomor 1 yang, broker nomor 1-nya KFX, jauh ya spreadnya. Cuman, balik lagi, spread itu nggak ditentuin sama metatrader, tapi sama brokernya. Jadi, hari ini kita bukan bahas spreadnya. Memang di broker nomor 1-nya KFX, spreadnya rendah banget, tapi ya, bukan itu yang mau kita bahas. Oke, yang kedua, keunggulan platform ini dibanding metatrader adalah informasinya lebih lengkap. Informasi maksudnya apa sih? Jadi gini, informasi contoh sebelum kita open posisi, misalnya ya 1 lot. 1 lot nih, seperti ini. Itu kelihatan, oh butuh marginnya berapa? 70 dolar buat open posisi 1 lot. Kelihatan di sini. Mengapa butuh 70 dolar untuk 1 lot? 1 lot kan kalau di gold sekitar 200 ribu USD, kok butuhnya 70 dikit amat? Ya, karena leverage ya, kita bisa klik di atas kiri i-nya, kita bisa lihat tuh, leverage-nya 1 banding 3 ribu. Kelihatan di sini. Kalau di metatrader, kita nggak bisa ngeliat, ya leverage-nya kita itu sebenarnya berapa, dan lain-lain kita nggak bisa lihat. Kalau mau tahu leverage, ya kita harus ke web brokernya lagi. Harus pindah aplikasi ke browser, di browser buka web brokernya, baru lihat, oh akun ini leverage-nya sekian. Atau nggak, kita open posisi dulu, kita hitung manual. Jadi leverage sebenarnya berapa? 1 lot kan kurang lebih 100 ribu sampai 200 ribu USD. Kemudian butuh berapa modalnya, margin yang kepake, nanti kita bisa kalkulasi leverage-nya. Tapi kan itu lebih rumit, jadi kita nggak bisa langsung lihat leverage. Dan juga sebelum open posisi, kita nggak bisa ngeliat ya. Ini contoh, 1 lot. Kita nggak kelihatan, butuh margin-nya berapa. Tiba-tiba pas di klik, misalnya ini klik dulu, klik buy, 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 nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Oh ternyata margin-nya kurang, nggak cukup modalnya. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya modal yang dibutuhkan berapa sih untuk open posisi, misalnya 1 lot. Kita nggak tahu. Nah kalau di sini, ini platform trading-nya broker nomor 1 di KFX. Kita bisa lihat nih, 1 lot butuhnya berapa? Lihat. Di bawah kiri, required margin 70. Itu berapa persen dari modal? Cuma 0,22. Karena kan modal kita, lihat di kanan, free funds 30 ribu. Terus biaya spread-nya berapa? Kelihatan langsung. 20 dolar, 19 dolar. Itu di bawah kanan. Komisinya berapa? 0 komisinya. Kelihatan. Jadi memang ini secara platform lebih user-friendly. Kemudian informasinya lebih lengkap. Jadi biayanya itu dikasih tahu sebelum open posisi. Kalau pakai metatrader itu biaya trading itu baru dikasih tahu setelah open posisi. Kan uangnya kita taruh nih, di broker. Ibaratnya kita deposit di bank itu, taruh di bank. Kita bayar dulu, setelah bayar baru kita bisa lihat bond-nya kalau di metatrader. Bond-nya, bill-nya, baru kita kelihatin. Oh, kita habis segini. Tapi kita nggak tahu sebenarnya biayanya berapa untuk beli ataupun jual satu lot emas misalnya. Kalau ini di platform lain, selain metatrader, kebetulan ini platform yang dipakai broker nomor satu yang di KFX. Kita kelihatan, sebelum kita membeli, kita udah tahu, oh harganya sekian. Nah, menurut gue itu lebih fair ya. Karena di mana-mana sebelum kita membeli ataupun menjual, kita seharusnya udah tahu dulu dong biayanya bagaimana. Masa beli mobil, tapi kita nggak tahu harga mobilnya berapa, setelah dibeli baru kita ngelihat, oh di rekening berkurang sekian. Kan nggak lucu. Mungkin kita tahu, cuman taunya cuman estimasi. Kalau gue lebih senang, transparan lah. Sebelum open posisi, kita udah lihat semua biayanya. Nah, makanya gue senang ini. Platform yang dipakai, atau platform milik broker nomor satu di KFX, gue senang. Bagus. Kemudian keunggulan lainnya adalah copy trade. Copy trade yang dipakai di sini, ini platform tradingnya broker nomor satu di KFX, itu copy trade-nya langsung ada di platform tradingnya. Sedangkan kalau pakai metatrader, kita nggak tahu copy trade-nya di mana. Nggak ada, nggak ada di platformnya. Yang biasanya kalau pakai metatrader, copy trade-nya itu kita kontrolnya harus buka website brokernya lagi, akunnya terpisah. Jadi akun yang manual dengan akun yang buat copy trade terpisah. Nggak bisa jadi satu. Dan kita, akun yang buat trading manual, dananya itu ibaratnya copy trade-nya nggak bisa langsung lah dari platformnya. Copy trade-nya itu biasa bisa diaksesnya lewat dashboard website-nya si broker. Jadi harus buka browser lagi ke web-nya broker, dan lain-lain. Sedangkan kalau yang ini platform trading broker nomor satu di KFX, ini kan sifatnya web trader. Jadi ya ini platformnya, ini juga web brokernya. Dan kerennya copy trade-nya langsung. Ya ada di platform trading. Jadi bisa trading manual, akun tersebut juga bisa dipakai langsung untuk copy trade. Nggak usah pindah dulu, bikin akun kedua, balik lagi ke web broker, login lagi. Nggak usah. Semuanya udah all in one. di satu platform, udah ada copy trade-nya, bisa trading manual juga. Jadi nggak terpisah gitu. Kalau biasa kan, kalau pakai meta trader udah pasti terpisah antara buat trading manual dengan copy trade, karena meta trader itu tidak menyediakan copy trade. Jadi biasanya diakalin oleh broker, brokernya bikin platform copy trade-nya sendiri di website-nya. Tapi dia biasanya akun yang dipakai copy trade nggak bisa dipakai untuk manual. Ya intinya gitu lah. Intinya meta trader itu sebenarnya nggak support copy trade langsung di platformnya, tapi orang biasa ngakal-ngakalin. Jadi pakai platform kedua yang khusus copy trade, kemudian dihubungin, ya gitulah. Jadi dua platform terpisah. Repot. Kalau sebagai user, kita nggak aksesnya repot. Mau copy trade harus ke web ini, mau yang manual ke sini. Nggak jadi satu gitu. Nggak all in one. Kalau di ini, platform tradingnya broker nomor satu di KFX, itu all in one. Kemudian yang keempat, terakhir nih, keunggulannya economic news, economic calendar, ataupun news, langsung ada di sini. Jadi biasa mungkin yang suka trading, kalian tahu. Suka baca news mungkin di investing.com, atau di Forex Factory, atau di MyFX Book, atau di, ya, economic-economic calendar lain lah. Baik di trading view mungkin. Kalian nggak usah. Sekarang, di platform tradingnya, yang dipakai broker nomor satu KFX, langsung udah ada. bisa news-news di sini, filter. Mau news-nya yang low, medium, high impact only. Currency filter. Misalnya USD, USD only. Yang lainnya dimatiin. Bisa aja ini. Gue coba ya. Kita matiin yang lainnya. Tinggal sisain USD aja. Nah, ini udah. Jadi USD news only. Ya, bisa. Kita bisa lihat impact-nya semua. Itu. Jadi news-news seperti NFP, FOMC, CPI, orang-orang yang suka trading pakai news tuh, fundamental analysis, bisa langsung di platformnya. Nah, inilah. Gue di sini bukan mau promosi, bukan mau ngejelekin juga, tapi gue mau kasih tahu bahwa ada loh platform trading yang dimana semuanya udah all-in-one. Ya, mungkin kalau kalian terbiasa dengan meta trader, itu nggak all-in-one. Meta trader tuh hanya untuk bisa open posisi aja. Tapi news atau economic calendar nggak ada di sana. Copy trade-nya nggak ada di sana. Ya, itulah kekurangannya. Tapi bukan berarti jelek. Memang meta trader banyak dipakai sama orang-orang. Itu populer. Cuman karena dia udah lebih dulu ya. Namanya software zaman dulu, kalah dong sama yang zaman sekarang secara fitur. Jadi fiturnya udah mulai ketinggalan. Nah, itulah. Ya, bukan berarti jelek loh. Meta trader bagus. Reliable, sangat reliable sekali. Tapi ya memang secara fitur dia mulai kalah. Tapi, apapun platform tradingnya, ya memang fitur-fitur tersebut membantu supaya kalian bisa profitnya lebih mudah untuk mencapai profit konsisten. Tapi tetap at the end of the day, platform ya hanyalah alat. Kalian perang nih. Platform itu senjata kalian. Ibaratnya senapan mesin atau senapan otomatik atau semi-otomatik harus ditembak-tembak sendiri manual. At the end of the day, tergantung manusianya. Tetap. Platform trading itu hanyalah alat. By the way, kalau kalian pakai copy trade, itu bisa langsung ya di platform trading yang dipakai broker nomor 1 KFX. Jadi, mungkin yang belum tahu, di sini kan trading ada tiga jenis strategi. Pertama, bisa trading mandiri, manual. Berarti analisa sendiri, open position sendiri. kedua ada namanya trading ikut sinyal. Jadi, analisanya dibantu, tapi open positionnya masih sendiri money management. Terakhir, ketiga ada copy trade. Analisanya otomatis ngikutin master, open positionnya juga otomatis ngikutin master. Tapi, mau apapun strategi yang kalian pakai, apapun platform yang kalian pakai, tetap at the end of the day, money management nomor 1. kuncinya di sana. Manusianya, psikologi manusia, pokoknya money management. Money management itu mencangkup banyak sekali hal tentang manusianya. Apa itu sebenarnya money management itu? Bisa kita breakdown. Pertama, salah satu bentuk money management itu atur lot size. Jangan terlalu besar, jangan serakah. Sebisa mungkin, yang gue saranin, 0,01 lot setiap 100 dolar. Berlaku kelipatan. Jadi, kalau 200 dolar, 0,02 dan seterusnya. Kemudian pakai stop loss, tradingnya, jangan barbar, gunakan stop loss. Kalau nggak pakai stop loss, jadi berarti stop lossnya adalah MC. Margin call. Stop lossnya berarti 0. Jangan sampai seperti itu. Kalau pakai stop loss, nggak mungkin margin call. Kemudian ketiga, pastikan kalian trading menggunakan ketahanan dana yang kuat. Ya, modalnya kuat. Supaya nggak gampang margin call. Nah, itu semua bentuk dari money management itu poin utamanya. Apapun platform yang kalian pakai, itu hanya membantu. Cuman ya, menurut gue, kalau kalian perang, satu pakai misalnya AK47, otomatis, satu lagi pakai pistol. Kalau gue senang pakai AK47. Seperti itu. Oke? Kalau kalian mau mulai trading, termasuk menggunakan ini, platform trading yang gue kasih lihat ini. Ya, platform tradingnya broker nomor 1 di KFX. Di mana mau mulai? Jawabannya ada di deskripsi. Kalian gabung aja ke dalam KFX. Pertama, kalau gabung, kalian bisa masuk ke dalam grup komunitas ribuan trader, salah satu terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Banyak master copy trade di sana, follower copy trade, trader mandiri, ribuan. Kedua, kalian bisa dapat edukasi full sampai mahir, dari nol sampai mahir, gratis. Jangan khawatir. Ketiga, dapat sinyal, akurasi di 90% untuk forex, kripto, gold, Nasdaq, dan masih ada lain-lainnya. Macem-macem ya marketnya. Terus juga dapat indikator, indikator, itu juga sangat membantu, kata orang-orang yang udah pake, dan itu semua gratis. Terakhir, kalian akan dapat trading fee termurah di berbagai broker yang direkomendasi oleh KFX, yang tentunya sudah teregulasi. Karena kalian akan dapat diskon trading fee di berbagai broker tersebut. Kurang apa lagi, itu semua gratis, tapi nggak akan gratis untuk selamanya. Nanti akan jadi bayar, makanya sebelum jadi bayar, daftar dulu, mumpung masih gratis. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng video ini. Thank you semua, dan salam cuan.